Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Seorang anggota TNI menjadi korban begal beberapa anak bersenjata tajam di Kota Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, polisi ringkus empat pelaku. Satu di antaranya mengaku anak anggota polisi. Dari rekaman kamera CCTV, beberapa pengendara motor membegal anggota TNI, Sertumar Sono, saat hendak pergi dinas ke Markas Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Gatot, Subroto, Medan. Para pelaku mengepet korban sambil mengacungkan senjata tajam. Diancam dengan senjata tajam, korban memilih selamatkan diri dan merelakan sepeda motornya di bawah para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap empat pelaku, tiga di antaranya anak-anak di bawah umur. Sedangkan tersangka AS, selaku otak pelaku begal sudah beraksi di sembilan lokasi. Kepada awak media, AS mengaku merupakan anak anggota kepolisian namun sudah meninggal dunia. Dengan menendang korban, sehingga korban terjatuh. Melihat dari beberapa para pelaku ini membawa sajam, akhirnya korban memutuskan untuk menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motornya. Polisi juga mengamankan barang bukti, satu unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka saat beraksi. Tersangka di jadat pasar 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ridon Nasution melaporkan. Terima kasih telah menonton!